Intro Siapa bilang panja tebing hanya untuk kaum laki-laki? Olahraga ekstrem yang satu ini ternyata juga didikmati kaum perempuan. Kali ini, para pecinta adrenalin mencoba untuk menaklukkan tebing alami setinggi 50 meter yang berada di Kumukreco, Desa Sepakung, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Sebelum siap dipanjat, pembuka jalur memasang pengaman untuk di titik finish. Ia juga harus memastikan bahwa jalur tersebut aman untuk dipanjat, khususnya bagi para climber yang masih dalam tarah belajar. Pengecekan batu, apakah kondisinya layak, gak ada batuan yang runtuh atau mudah terlepas. Itu aja. Tingkat peseritanya tergantung jalurnya. Macem-macem juga sih, ada yang mudah, ada yang sulit juga. Jalur sudah siap, pasang dulu tali pengamannya. Pengaman jalur juga diperlukan untuk menentukan pegangan dan pijakan. Setelah semua siap, saatnya beraksi. Perlu konsentrasi tinggi saat memanjat tebing alami. Berbeda dengan tebing buatan, di tebing alami kita hanya benar-benar memanfaatkan yang disediakan oleh alam. Keseimbangan badan juga mutlak diperlukan agar dapat membagi beban secara merata pada kedua tangan dan kaki. Yang paling penting tentunya usaha keras dan juga nyali. Cengkeramannya tuh kan harus kuat, terus sebelum manjat kan kita juga harus ada pemanasan. Seperti itu juga untuk mengatih basicnya sama kecengkeraman tangannya juga. Tak semua pemanjat perempuan ini berhasil mencapai titik finish. Meski demikian, usaha untuk mengalahkan diri sendiri lebih berarti daripada menaklukkan tebing itu sendiri. Sebenarnya itu belum suka, cuma belajar suka karena fobia sama ketinggian. Ya coba-coba gitu. Ya belum terkalahkan sih masih, ya masih ada gitu. Terus berkurang atau seperti apa? Berkurang. Bagi pemula diperlukan waktu hingga satu jam untuk dapat mencapai titik finish. Namun bagi yang berpengalaman, pemanjatan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit. Selain kebanggaan menyelesaikan tantangan memanjat tebing, bonusnya tentunya pemandangan indah yang tak semua orang bisa menikmatinya. Bisa melihat keindahan di bawah. Karena pemandangan di bawah itu kan berimbun berwarna hijau. Jadinya, jadi kita lihat itu cerah banget gitu loh. Dan ada kata hati pengen naik lagi yang lebih top lagi. Peskianya sedikit, olahraga ekstrem yang satu ini selalu ada peminatnya. Mereka dapat melatih fokus, kedisiplinan, dan tentunya mengendalikan emosi saat perlahan merayap menyusuri tebing alami. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!